Menteri BUMN Erick Thohir berencana memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Semarang, Jawa Tengah usai mengakibatkan ledakan yang menelan korban jiwa. Erick Thohir mengatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang dibangun di tahun 1971. Di kala itu hingga 1987 jarak depo Pertamina Pelumpang dan pemukiman cukup baik lantaran belum ada rumah warga di sekitarnya. Namun memasuki tahun 1998 jarak pemukiman dan depo Pertamina Pelumpang semakin menipis karena hilangnya lahan Pertamina yang dijadikan pemukiman warga. Kendati demikian Erick Thohir mengatakan semakin tipisnya area penyangga tidak hanya terjadi di Pelumpang tetapi di seluruh objek vital nasional. Melihat hal tersebut Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina, MinID, PLN, dan sektor pupuk agar melakukan zonasi layaknya di tahun 70-an. Erick mengatakan salah satu usul yang telah disampaikan adalah memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke kawasan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksi ke Pemprov DKI Jakarta yakni PJ Gubernur Heru Budi agar menyikronkan tata ruang bersama dengan pemerintah pusat. Pada kesempatan tersebut, Erick menegaskan bahwa sinkronisasi ini perlu lantaran pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Di sisi lain, ia mengungkapkan untuk rencana jangka pendek pasca kebakaran di depo Pelumpang, koja adalah penanganan korban. ...percuma kita copot-copot orang tapi tidak memberikan solusi secara penyelesaian. Tinggal bagaimana konteksnya, ini ada sistem terbaru yang saya disisi. Terakhir saya melihat... Erick kalau terkait zoning ulang tadi, tahun 2009 kan pernah Pertamina dan pemerintah berupaya membujuk warga untuk penjelaskan relevasasi dari Pelumpang. Nah, untuk yang sekarang, untuk zoning ulang, apakah pendekatan apa yang kira-kira akan dilakukan kepada para warga yang terlumpang agar mereka melakukan selama ini? Memang sekuensinya kan, kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ini kan membahayakan warga sekitarnya. Hukum itu lebih bahayakan memang minyak. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu mereka akan seperti umum. Jadi, zonanya itu lebih bahayakan. Nah, inilah kenapa kita kembali kerjasama antara komputer pusat daerah harus terjalin. Terima kasih telah menonton!